Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini kan dari podok tahfid biasanya anak khataman itu ada untuk membodoni di pojok buwantar yang nyamak yang mendolok pojok itu jadi kebanteran akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu tidak dibaca tapi ya semoga di maafkan Allah yang jelas itu tidak tapi saya mau cerita ya jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'at Ali ini saya baca ya di antara yang diakini madhab Maliki ya ini saya baca saja teknya jadi ada ada riwayat namanya kalau Syed Muhammad bahasakan itu Attaqoh Somadiyah kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqoh Al-Kubro yaitu dengan membaca surat ikhlas disini jumlahnya hanya 100 kali kilas ribu kali 700 juta 700 juta 700 juta ini sudah susuk banyak ini disini hanya 40 riwayat lagi 100 seribu terus sampe tadi berapa? 800 juta wah ini sudah susuk ini itu anak cucu sampe pasti masuk surga ini saya baca ini saya baca ini kitabnya Syed Muhammad ini suratul ikhlasi wal'idku minan-nar orang ini orang ini jadi khadimnya Nabi kala Rasulullah SAW mengkoro'akul huwawahu ahad mi'ata marrotin fissolat aghiriha kata bawahu lahu baru'atan minan-nar ini hanya berapa ini? mi'ata marroh berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk tujuh turunan tadi untuk seorang berapa ya ya untuk tujuh turunan cukup ya cukup untuk tujuh turunan ya sudah susuk ini sudah susuk ini aduh ribet ini nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren ini di halaman 188 abu'abul farad warwa ibrahim bin muhammad al-khiyari fi fawaiti'i an-khuzefa marfu'an mangkoro'akul huwawahu ahad al-famarratin faqotishtaro nafsahu min Allah berarti 100 ada ribet lagi seribu nanti tak carikan lagi yang berapa? satu miliar mungkin jangan, jangan banyak-banyak nah ini saya baca ya wahadhal adhatu huwa al-ma'rufu bi'atakotis somadiyah waqotnas soja ma'atun muta'akhiril malikiyah ala stikhbah bi'atakotis somadiyah wa haddu ala kira'atihah wa sti'malihah minum asya'abdissalam al-asmar saat terus saya ini jadi kulluha ula'i istahabbu atakotas somadiyah ma'aktiro fi ba'dihim kal misnawi bisidatiduk fi hadisihah iktimadan ala anahada minalfadu'il allati yutazahalu fiha fa'man sa'a yasta'amila haruja'a khusula mafiha fa'la ba'asa bi'zalik ala syarti'al laya'atakida subhuta dhalika anin nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta laya'ku'afil kithbi alihi jadi intinya itu silahkan anda bikin jumlah sesuai versi anda yang penting anda jangan kampanye kalau itu perintah ikanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena kalau kamu atas senamakan nabi kemudian jumlahnya sampai 800 juta 800 juta berarti nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya jadi cukup yang riwayat itu disini hanya seratus sama seribu jadi kalau jumlah tadi untuk tujuh apa? turunan jadi kamu harus ditutup dengan doa ya Allah semua itu bukan untuk saya tapi untuk tujuh turunan tolong catat ya Allah karena itu jadi artinya gini loh ya orang Indonesia yang sering praktekkan Atta Kosomadiya itu bukan tanpa dalil ternyata dalam Madhab Maliki saya masih ingat ketika Mbah saya kandung bapaknya bapak Asmani Mbah Nur Sam itu wasiatnya minta dibacakan 4.000 yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya dan kemudian Alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur kalau ada acara itu wong liokon moco anaknya melebuh metu gak melok moco itu keliru, saya jamin itu keliru saya sering kalau mimpin di rumah kalau yasinan ditonggok-tonggok kok anaknya gak moco saya keluar bapakmu wong liokon moco kata saya jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini yang ada riwayatnya itu itu tidak ada di hadis yang ada itu yang ada itu kenapa? solifin jadi anaknya harus ikut kalau tidak ada usaha akhirnya anaknya sudah tinggi akhirnya pakai jagung paling terakhir yang ada di hadis yang ada di hadis kadang-kadang gak orang lain baca buahnya anaknya mau melebuh metu mau gak mau tamu sampai rokokan ini harus ditobatkan itu keliru itu karena nasnya bukan awqiyayin solifin tapi awwaladin solifin ini bukan provokator ini memang iya harus seperti itu nah terus tentang yang tadi la ilaha illallah yang didawahkan la ilaha illallah itu penting sekali cuma saya mohon itu diilmonilah jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena diilmoni karena dimulai dari la ilaha illallah terus hanya ayat itu saya ulang lagi ya terus hanya ayat itu makanya menurut madhab sadili kamu diburu baca la ilaha illallah dulu jangan istighfar dulu saya ulang lagi ya dalam madhab sadiliya itu la ilaha illallah dulu gak boleh istighfar dulu alasannya masuk akal orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yukhfarlahu makot salaf sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni kulillazhinaka faru'iyyantahu yukhfarlahu makot salaf cara menghentikan kekafiran gimana dia melafatkan la ilaha illallah ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan la ilaha illallah nah makanya kata abul hassan asadili wastafili zambika e bihadil kalimah seseorang sah di istighfari itu kalau melafatkan la ilaha illallah misalnya ada orang kafir mati kafir sah gak anak cucunya mengistighfari dia gak sah karena belum melafatkan la ilaha illallah makanya kata abul hassan asadili wastafili zambika e bihadil kalimah sehingga lafat ini spesial betul tapi kadang-kadang beberapa mursid cara berpikir lain ini kalimah toibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimah toibah sudah dalam keadaan apa suci itu juga masuk akal tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih lebih mengikuti manhadnya abul hassan asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfari nah ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terswastau filidham bikawalil mu'mini alhamdulillah jadi orang sah di istighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa di istighfari sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa tidak boleh mengis men istighfari terus saran saya kedua la ilaha illallah itu filosofinya itu Filosofi la ilaha illallah itu gimana? menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semah semata yaitu caranya gimana? caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri caranya gimana? dilatih pakai logika saya berkali-kali cerita kalau ngaji saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan ada kualifikasi Tuhan jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah tapi nak ngaku pengeran itu paling gak direputasi lah ada verifikasinya lah dimulai dari apa? ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin nangit bumi lah aturannya gitu jadi kalau daftar bupati ya daftar lah ke KPU masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi sehingga Allah itu cara ngedikan itu ya fair kul arwa'aitum wa tat'una min dunillah aruni ma dakholakum nal arti amlahum sirkum fissamawat coba yang kamu Tuhan kan selain saya prestasinya apa? ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? terus amlahum sirkum fissamawat kalau bikin langit kalau gak bisa ya urun lah gitu urun semen apa urun bego pokoknya urun lah gitu urun orang gaya bumi orang ngerti-ngerti ngaku jadi pengeran kul hatu buranakum jadi ya kan lucu kan misalnya syarat kiyai di salafiah kan keluarga kiyai as'ah cucunya ngaji ngalim orang keluarga kiyai as'ah terus bilang aku kiyai utama di salafiah oh mesti dipenjara lho gak gawe langit bumi gak di prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan jadi saya ulang lagi ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show pertunjukan supaya pertunjukan ini tidak dosa saya isi ngaji betulan tapi jangan diulang karena saya biasa ngaji rutin dan saya di Jogja tafsir jalalin sudah just 2-3 pernah khatam hikam sekarang nasohi ulibat separuh saya ngaji di sedokiri itkon di sarang bala khutul quran di hajen lubul usul tapi sarahnya yang tori khutul usul sarahnya mbak sahal mahfud jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? tiga bulan ini masalah masalah gak boleh mondok itu harus buat tulis zaman tapi ya gak apa-apa mungkin laduni ya jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? laduni begini tapi saya tertarik apa yang dikatakan ke Haji Abdul Mananda dimana nyangkut kalimat Tauhid saya ngaji di mana-mana bilang kalau ngaji itu yang tahbik tahbik itu detil detil itu bahasa Arabnya tahbik jadi kita misalnya berpikir secara jernih orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafatkan dan itu semua ulama mengatakan demikian seolah lagi itu karena di Quran ada ayat kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah berarti kalimat ini statusnya apa? penghilang kekafiran apa? penghilang kekafiran lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir ini kan jadi paradok lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir itu gak ketemu nalar mbok nalar paling apapun tetep gak ketemu kecuali tadi ya dalilnya pokok yang ngotot tadi itu memang kacau gitu tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar kamu jangan bayangkan mereka gak sadar terus berarti kamu doanya jelek bisa saja mereka sudah ingin sadar berhubung di gojlok ini itu gak jadi sadar jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi gak apa? gak sadar saya tadi jam sepuluh sampai setengah dua masih ngajar di gojlok saya saya ngajar tafsir masih di rembang sana saya terus saya ke Semarang delalah muyasar ya mungkin agak-agak keramat jadi tetap jam 3 seperempat saya bisa ketemu Habib Umar Hafid saya beberapa menit ya diskusi tentang manhat beliau dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa meskipun saya gak pernah kesana tapi saya tahu betul madat beliau karena al-arwah dunudun apa? mujannada begini saya sering dingetikani Mbah Mun politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? kejelasan misalnya begini siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di Perang Uhud akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam begitu juga Wahsi khatilu'ah khatilu'ah bin nasi'ilah Rasulullah pembunuh Syaita Hamzah akhirnya juga masuk Islam begitu juga Abu Sufyan dia pemimpin besar kafir Mekah ketika Perang Badar ketika Perang Kondak akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah s.a.w. dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang anggang-anggang itu gak tegas tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail saya ulang lagi gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? detail bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mu'min atau muslim bisa saja yang sekarang sedang fasek suatu saat soleh bisa saja yang mondok 3 bulan ROIS PBNU sementara yang mondok lama kadang GRT tapi itu hanya hukum duniawi saya yakin yang GRT ini PBNU di akhirat karena mondoknya lebih apa? lama itu tak jamin saya juga perencana mimpin itu di akhirat saja bukan di dunia makanya saya mohon SK itu berakhir muktamarka mendatang karena saya sudah kiai sebelum diangkat makanya saya ulang-ulang kalau pengangkatan itu niatnya ikror saya terima tapi kalau niatnya ngangkat tak gugat di pengadilan ini gak guyan ini betulan itu ya tapi ini hanya guyan saja tidak ini penting saya utarakan teori ngaji ya ini saya bacakan naskah asli Syed Umar Hafidh supaya anda dapat barokah beliau karena beliau selain alim alamah muridnya Habib Salim juga beliau pernah ngaji kutub Syed Abdul Qadir segaf di cita juga beliau sering istifadah di beberapa kiai ini saya baca tek Arabnya kemudian saya terjemah bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat karena saya baca Arabnya yang gak setuju pemaknanya bisa gugat tapi tak jamin kalah karena saya faham betul teknya maknanya seperti itu logikanya tadi ya ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada yaitu Wahsi dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud Bagaimana mereka jadi orang yang benar atau orang yang dapat apa kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini yaitu Nabi Ya itu Nabi itu wajahnya terluka gigi serinya tanggal orang-orang seperti ini itu gak akan gak akan bejo kalau orang Jawa gak akan falah tapi apa yang terjadi Allah menurunkan ayat Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecak orang menstigmasi orang itu gak wilayah kamu saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya atau menyiksa mereka itu wilayah saya kata Allah saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya sehingga akhirnya Pak Rasulullah tidak mengambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu itu tidak tegas tapi itu kearifan betul akhirnya waksi malah masuk Islam Khalid bin Walid Panglimanya juga masuk Islam dan beberapa orang kafir juga masuk Islam termasuk Mim Benihim ketuanya yaitu Abu ini penting saya utarakan makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi nah ini supaya khas ini khasnya orang Molde 10 tahun ini jadi ini saya baca nah biar jelas ini ini nanti ini nanti teksnya persis tidak saya ubah ini di kitab kitabnya Habib Kumar Hafidh namanya itu Taujihun Nabi Limardotibari kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar Nabi itu orang yang sadar ya sampai ini termasuk orang yang sadar Limardotirobih menuju mendapat perintah Tuhan atau Allah SWT saya baca teksnya ini di halaman 179 ini tidak ada yang saya rubah tidak saya kurangi Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita-kita para da'i, para kia'i itu adalah kita ini adalah pelayan alam raya ini, yang selalu berharap alam ini akan lebih baik lebih baik orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafa'ati kamu di akhirat yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius akhirnya punya hak safa'at sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa bisa saja seperti ini mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, gak pernah yang ngisi ngaji-ngaji, itu artinya gak ada perkem makanya saya gak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi kalau saya nanti ngaji lagi disini artinya anda kalau tetap mendengarkan itu gak ada perkembangan pancet saja si mulang Gusbah samaan si ngaji, sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji samaan yang mulang itu bagus ya, meskipun itu perkembangan yang menyesatkan ini penting saya utarakan ini dawanya Syed Umar orang yang sekarang sedang kafir, bisa saja orang ini nanti nyafa'ati kamu yaitu beliau orang ini Islam kemudian Islamnya seri serius, maka punya hak safa'at sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja itu masyur ke Syedina Umar Syedina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya Abu Bakar itu sudah Islam tapi layin al-janib, orangnya santun kalau dipisaui orang ya menengailah kira-kira seperti itu begitu juga Bilal, Ammar, Suheb singkat cerita Rasulullah itu sering dibully ya sering disiksa orang-orang kafir Rasulullah berharap wah kalau yang Islam gini terus repot melihat Umar ini petarung di pasar uka dia dapat uang itu kalau tarung menangan kata Rasulullah kalau ini yang Islam ya bagus beliau berdoa Allahumma a'izal Islam bi-Umar itu kira-kira dua hari dari doa beliau Umar masuk Islam itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani kalau kamu ganggu Rasulullah tak bunuh semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi sehingga kata para mereka yang Islam Islam selalu jaya mut aslama Umar ketika Umar masuk apa? Islam itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngentikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih umbel sama Islamnya Umar nah bisa saja seperti itu jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah karena kita ini tidak mengendalikan dunia tidak mengendalikan hidayat hanya Allah biambak yang ngasih apa? hidayat maka sikap kita lai salaka minal amri syai'un au yatu ba'alihim au yu'atiba Rasulullah yang ahabul khalqi'ilawah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada cuma kita tegas dalam kebenaran saja tapi tidak perlu tegas dalam mengawal kebenaran kenapa demikian? karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ilayah umil yang jaga Islam bukan PBNU bukan PP Muhammadiyah bukan Kiai yang menjaga Islam namung Allah subhanahu makanya Syedina Umar itu kalau disuruh mutir Islam itu gak mau gak mau betul masyur itu dalam tarikh-tarikh Umar mimpin itu sukses banyak futuhat singkat cerita hasilnya orang itu kelangenan wah kalau Umar meninggal kayak apa sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan itu dibuli kalau sekarang dibuli ya Abdullah bin Umar bapak kamu itu gimana? sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan kamu anggap orang yang mudoyik enggak menyanyakan kambing itu enggak ya iya kata Abdullah bin Umar apalagi amruhadil umat umat ini mau ditinggal gelanggang nanti suatu saat Umar meninggal mbak ya suksesi supaya jelas logika itu diaturkan ke Umar r.a ke Sayyidina Umar pertama Umar agak tertarik dengan logika itu lama-lama beliau marah tidak, 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 tidak jadi saya tetap tidak akan istikhlah tidak akan suksesi dan saya tidak akan mikir Islam Islam akan diurus oleh Allah s.w.t terus beliau menghentikan Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar bahkan ketika ditinggal Ahabdul Khalki'il Allah Akramul Khalki'indawah yaitu Rasulullah Muhammad s.a.w.t coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir ketua wali dipimpin wali Songo dipimpin orang top-top sekarang dipimpin mondok tiga bulan jalan karena Islam yang ngatur Allah s.w.t jadi ini penting lu coba ustaz tuh banyak yang enggak bisa ngaji loh tapi ya laku ya enggak masalah lu saya kemarin di Korea seminggu itu TKI-TKI jadi khotib ada yang jadi mufti ada yang jadi suriah itu ada yang disana jadi suriah pulang ke kampung angon kambing lagi loh itu teman saya saya kenal iya suriah Korea tapi artinya gini bahkan medjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW mereka digerakkan Allah untuk mikir aga karena agama ini milik Allah TKI saja mikir makanya ini penting ya dakwah ya dakwah tapi tauhidnya sekenceng jangan dakwahnya kenceng tauhidnya kendoh itu bahaya betul saya ulang lagi ini Dawa H.B. Kumar jadi kata beliau kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin makanya masyur dalam tarikh ketika kafir Quresh mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti nabi kata nabi gimana jangan saya berharap kalau bapaknya tidak mu'min suatu saat anaknya mu'min masyur dalam tarikh musa nabi besar siapa walid bin mukiroh punya anak khalid bin walid abu lahab punya anak darroh itu mu'minah yang baik abu jahal punya anak ikrimah itu mu'min yang di indonesia lebih hebat lagi bapaknya raih somo co-quran anaknya khafid bapaknya utun ratamat SD anaknya jadi dekan di indonesia banyak orang gak siapa-siapa anaknya jadi presiden anaknya jadi menteri artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggup anak turuhnya pasti selalu kafir teori itu sudah salah zaman rasulullah yaitu walid akhirnya punya anak khalid abu lahab punya anak darroh terus siapa abu jahal punya anak siapa ik ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya tetap indah huda huda uni soviet kayak apa mengkoptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi zuni tapi apa yang terjadi uni soviet yang runtuh persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa islam kayak usbek kayak ciknya kayak apa-apa karena agama ini diurus Allah sehingga kalau dalam tapi kamu ngitmai agama enggak apa-apa makanya islamnya habib umar khodamah khodamah itu pelayan enggak apa-apa kita ngitmai agama itu enggak apa-apa dengan ngitmai terus mikir enggak apa-apa tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati wah nanti agama ini pukut karena saya mati kamu itu siapa agama islam ini enggak pernah dipasrahkan kami diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sehingga ketika awali songo meninggal agama ini tambah kuat tambah kuat sampai sekarang kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main harus izin sana sini sekarang setiap pengajian polseknya datang polresnya datang enggak ada intel enggak ada apa padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira aleman kiai dulu bahasim asari itu ngarang kitab sampai dibaca di yaman saya sering baca juga kitab beliau risalah itu alisun awal kiai sekarang moco terjemah saja kadang salah memahami tapi ya islam tetap jalan karena islam ini di awal dijaga oleh Allah subhanahu maka kalau dalam cerita tarikh si rohnya ibni ishak itu tauhid itu penting beliau cerita begini abduwah, sayyid abduwah itu namanya abduwah bin abdul mutalib kita tahu kenangannya rasulullah terbanyak itu bukan dengan sayyid abduwah tapi dengan sayyid abdul mutalib dengan bahnya karena nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? bahnya yaitu yang disebut nabi ketika dua bulan kan abahnya sudah meninggal biasa baca ya pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah enggak betul dibak atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra terus yang belakang yang enggak soleh aleh soleh aleh sehingga kubu sebelah bilang itu kurafat dan bid'ah coba diterjemah ini coba nanti saya baca bahasa Arab terus di pojok sana bilang soleh aleh soleh aleh pasti kubu sebelah yang liwat wah itu kurafat bid'ah karena ada ke mantra padahal artinya coba sampe baca bahasa Indonesia ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan abahnya meninggal di kota Abuwa kota Abuwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abduwa kebetulan pas kesana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat bid'ahnya dimana kalau diterjemah wong itu kitab tarik makanya saya enggak tahu yang membid'ah-bid'ahkan tiba itu karena tadi tapi sampe juga ikut salah karena nyenggahi sholawat tantok itu jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tar coba bid'ahnya dimana wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim itu kalau diterjemahkan kamu harus tahu siapa nama Muhammad Muhammad punya bahasa siapa Rasulullah Muhammad abdu'wah punya bahasa siapa abdil mut punya bahasa siapa hasim coba baca gitu di kubu sebelah oh iya iya berhubung baca bahasa Arab wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim jadi itu hanya salah baca saja maksudnya salah yang hukumi bukan salah yang baca salah yang apa hukumi Syed Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat Syed Abdul Muttalib lebih kuat lagi saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa Ka'bah itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quresh milik orang Quresh itu ditawan diambil termasuk milik Syed Abdul Muttalib milik Abdul Muttalib terus ketika mau masuk Ka'bah mau masuk Mekah kata-kata Abraha siapa yang kamu tuakan yang kamu pertuan disini oh Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu dipanggil itu auranya luar biasa Abraha yang di tempat perkemahnya itu harus duduk di atas karena dia raja itu duduk di atas gak berani sangking wibahannya Abdul Muttalib ini bahannya Rasulullah akhirnya Abraha bilang gini saya duduk di bawah gak mungkin karena saya raja kamu duduk jejer saya gak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja koti saya ingin ya sudah sambil berdiri-diri kita ngomong akhirnya Syed Abdul Muttalib tadi diomongin gini saya itu gak ingin merusak orang-orang Mekah orang-orang Quresh saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi diberakin sehingga saya mengurubahkan Ka'bah tapi dengan damai gak ada perang apa jawabnya Abdul Muttalib Lujur gak apa-apa Ka'bah kamu robokkan silahkan gak apa-apa yang penting ontas saya yang kamu cita kembalikan harta saya yang seratus ontas kamu cita kamu kembalikan itu Abraha kagetnya bukan main kaget karena kamu itu pemimpin apa tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat ini Ka'bah itu agama kamu pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja malah tanya ontas kamu kamu itu gimana apa jawabnya Abdul Muttalib sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah tapi kalau ontas itu milik saya ini urusan saya ini ontas jadi jadi itu tidak milik saya itu ada yang punya ya sudah biar yang punya saja yang jaga itu tidak urusan saya akhirnya ontas dikembalikan aman deh terus akhirnya dia ke Ka'bah Fa'akudda bihalakotilbab karena dulu apa itu halakotilbab karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa bulat makanya diislahkan halakoh apa bulat kalau sekarang halakoh ilmiah itu seminar halakot itu buluhi lain-lain lain-lain pegang terus bilang gini kata Abdul Muttalib Ya Allah Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha Ka'bah ini milik kamu saya mau ke gunung mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Abdul Muttalib bilang ke umatnya waya komi ayo kita ke gunung melihat apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan jadi santai saja santai terus Abdul Muttalib naik gunung sama orang-orang Quresh Abraha datang mau merusak Ka'bah terus terjadi alam taro kefa-fa'alah buka itu melihat dan betul Ka'bah dijaga Allah Islam juga gitu ketika Islam dikoptasi Uni Soviet semua ulama semua wali perasanya nunggu kehancuran Uni Soviet karena pasti agama ini dijaga saya setiap sholat setiap munajat ketika baca robbanala kalhamdu mil'usamawati wamil'ul arti dulu saya iskal iskal itu janggal ya Allah engkau yang layak dipuji yang pujian itu memenuhi langit dan bumi pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa tapi masya Allah ketika saya datang di Korea bumi ateis ternyata disana banyak mejid banyak tasbet bahkan ada sakduna disana karena karena Allah sudah menghentikan lakal hamdu mil'usamawati wamil'ul arti dan sekarang nyata semua bumi ateis bumi apa saja ada tasbihnya ada tahmidnya makanya makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmahin tapi gak boleh kamu pikir atau dibaliklah khidmah maka memikir tapi gak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampaian saya juga gak rito agama kok diurus orang-orang kayak gini kayak apa nasib mana jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu gak jelas terus oleh orang-orang yang gak pernah ngaji itu wah ini gak jelas gak tegas Islam itu harus tegas maksudnya tegas itu kayak apa tegas itu di wilayah kita kalau istri kamu mau di perkosa orang itu boleh tegas itu wilayah kamu tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah subhanahu wa ta'ala kita gak pernah tahu bahkan yang sudah Islam saja nyon sewu itu gak ada jaminan mati husnul kita tahu dalam sejarah saklabah itu dapat gelar khama matul masjid merpatinya masjid tapi kita tahu akhirnya saklabah itu apa suul khotimah sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal kulub sabit kolbi alati jadi kalau kita sendiri saja masih ingin ingin selalu husnul khotimah gak ada ruang untuk mudah menfonis orang makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita-kita semua ini mengkhidmai hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim nah soal kalau yang sama yang khardi menyerang kita ya kita ya tarung kalau adanya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang kalau enggak ya habis seperti kita lakukan ketika diserang Belanda Belanda tapi ketika mereka musta'man bimi mu'ahad orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir kuresh yang dipimpin Suhail bin Amr Masyur itu dalam tari sehingga cerita kan si Dina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarid kata si Dina Ali ya sudah lah namanya kita musuhan kita gak usah ketemu pakai mediator kata si Dina Ali kata orang Khawarid ini apa-apaan kok butuh mediator gak ada Qur'annya gak ada hadisnya kira-kira kalau si Dina Ali orang Jawa gak ada apa gak tahu walhasil si Dina Ali akhirnya baca ayat jika suami istri tengah konflik maka yang keluarga suami kirim mediator yang keluarga perempuan juga kirim terus kata si Dina Ali kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator akhirnya lalu mediatornya siapa? kata si Dina Ali ya siapa saja yang penting baik ditunjuk seseorang diprotes sama orang Khawarid ini orang gak kredibel terus si Dina Ali marah-marah Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang bahkan orang itu kafir yaitu Sulhul Huday Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al-kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara berbang berbang kamu gak usah meragukan reputasi NO ketika dulu kafirnya kafir khadu zaman Belanda ya bahasin fatwa jihad jadi jangan kira gak tegas kita tegas sekali justru kita yang punya masa lalu tegas tapi kepada siapa dan dalam konteks apa Faham baca karena kalau bisa ya biasa kalau gak bisa malu ya sudah gak usah gak usah baca terus ini ini kata beliau ini masih saya teruskan kalau kamu punya satu metode ilmiah metode dakwah kamu harus siap karena pasti ada yang menentang yang menentang itu ya boleh orang soleh gak soleh orang macam-macam jadi kalau sudah punya manhat memang dari awal harus siap ditentang jadi misalnya PBNO punya kebijakan apa ya sudah siap saja dibuli itu pasti itu karena gak ada manusia semua suka semua benci kata beliau jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatanil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi nebo-es jangan ketika simpatik dianggap gak teg gak teg saya masih ingat betul dawe bahmun hak sekseni kata beliau saya masih ingat kalimatnya sekseni akura tegas itu berdasar ayat lai salaka minal amri se'on awyatu ba'aleihim aw yu'ati ba'um karena potensi sosial itu bisa rubah orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan terus kamu mengambil sikap tegas dalam sesuatu yang gak stabil seperti ini lalu tegas itu kan gak pada tempatnya makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa asa menawa-menawa asawwahu ayyaj'ala baynakum wabina ladhina adaitum minhum mawadda bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawadda kamu gak mawadda itu saling mengasihi kamu gak usah tanya wawahu qadir kata Allah karena Allah mampu jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa asa sali wa asa antaklahu si'aw wawah khairul lakum wa asa antuh ibu si'aw wawah syarul lakum karena masalah sosial ini semuanya asa yang pernah tahu siapa bisa saja sekarang saya roi surya nanti SK nya gak turun lagi tapi saya gak apa-apa bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan gak apa-apa pulak balik gak apa-apa saya gak akan kecewa karena masak Allah karena malam ya salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yang mislutuh mislutuh syaki imam asyuri imam asyuri yang rupanya yang mengalami yang 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 temui yang temui yang yang setingkat imam zuri yang maklumat yang dalam agi birok-biro yang diingatkan ini imam zuri juga mirip syaki sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuatid kekuatan yang ilim atau hafalan terakhir karena apa yang saya inginnya untuk memulai imam malik karena karena itu guru utama imam malik aku tidak mengatakan ibu aku tidak menulis maklumat untuk menulis maklumat terakhir aku tidak mengatakan aku tidak mengatakan maklumat yang menulis maklumat saya inginkan mereka menyandai atau mengatakan yang diperkati orang-orang berlaku itu seperti lalu 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 mereka pernah menulis mereka 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 berapa berapa pengitia anda berapa berapa anda tetapi kita itu otentik adalah otentik atau kita bisa untuk kita kita tidak merasakan orang tahu anda inggal sendiri kita bisa mengikuti kita tidak tahu seorang yang berkongsi ada orang yang terserah gampang ini baiklah perolehkah kepada anak-anak adalah orang yang terkenal ia tidak tahu karena anak-anak tidak membahas karena anak-anak Jadi Marwan bin Hakam itu pasti Gubernur Medina Nanti mengundang Abu Hurairah Peristiwa itu masyur sekali Masyur Wadalika anahu akhdorohu yauman Anahu saat ini Marwan itu akhdorohu Ngadirah Sob Marwan di Abu Hurairah Yauman yang disini Wastamlala yang melakna Sob Abu Hurairah Yang Marwan Faamlah ahadisah kasihan Faamlah yang akan melakna Sob Abu Hurairah Aadisah yang berpro-pro-hadis kasihan Ketika suatu saat Marwan bin Hakam Ngadirah Abu Hurairah Atau mulang hadis Atau mengajarkan hadis Walkatipu khaliwati penulis Yaitu penulis sopoh khatib Atau yang burin Abu Hurairah Bihaytulayara Sekiranya orang mengerti sopoh Abu Hurairah Atau yang mengerti Setahun akhdorohu Atau yang mengerti sopoh Abu Hurairah Atau yang Marwan Atau yang mengerti sopoh Abu Hurairah Mereka mengerti hadis Bila hanyu itu Orang melihat Sobohirah Orang merupakan Soboh Abu Hurairah Mereka mengerti hadis Orang penguasa itu Mereka menerangkan Apa namanya? Jadi Marwan bin Hakam Gubernur Medina Orang ramuan Abu Hurairah sempat saya harus mengubah asyarakat ada ini ada yang benar-benar ini jadi jadi bukan yang benar-benar dia akan membantu lanjut hadis saya ingin menggunakan hadis karena dulu saya benar-benar saya ingin menemukan hadis jadi dulu mereka kacau aku rasa kemarin teman-teman kita tidak akan bertanggung aku rasa kemarin teman-teman Maksudnya sahabatnya otentik Bahwa benar-benar secara otentik Pernah terjadi seperti ini Biasa hadisan apa? Sahabatnya apa? Waktu sahabatnya teman-teman Tetap Tentu jumlah apalahnya Tentu jumlah apalahnya kata Abu Hurairah Misalnya kita ada sepadan itu Kasi renaknya Wadahal kita ada yang mengkona-mengkona Karena Wadahal kita ada yang kastrah Ini anak umat yang satu umat Wadahal kita ada yang mengkona-mengkona Kenapa itu terjadi buahnya Orang gampang hafalan Itu anak umat yang satu umat Itu anak Ada yang sama umat Aku beradawakan Bediwai Umiyatan terbangsuk Maksudnya Ilmu Yang mengkota ilmu Umat Di sudut Yang tidak ada Umat Jadi orang Arab Di sini Bediwai Rasa nulis Maksudnya hafalan Aku ya beduwi Ya hafalan Alhamdulillah Wa inna ilahi Rasul Itu beduwi Tapi Fakilmu Orang Fakilmu Sekiru Kota Yang disini Ada keapalan Bediwai Bediwai Dan Umiyatan Failmu Fakilmu Sekiru Lata Sosak Lama Akhir Terakhir Tengok Lata Tengok Ini Yang Yang Sang itu dengan sanggup cenggir. Tapi saya sendiri bisa kencing. Ini mendaratnya, tidak diwasa langsung lemes. Kalau diwasa langsung, jangan tetap hal. Ini dia2 yang lemes, nggak di2 yang lemes. Saya tidak ajar yang ini. Saya tidak ajar dengan diri. Jadi, kita akan berbagi, orang-orang di pasrah umat adalah ala kisya, kecuali yang mengatasi apalannya umat. Padahal mengakhirlah di mawadil kita, berarti pilih materi penunjang, penulis itu juga berpikir di dalam kulit keras yang berlaku kecil kertas yang berlaku dan di dalam kraftan dan di dalam kraftan dan di dalam kraftan dan di dalam kulit mengenai keras yang berlaku jadi menggunakan kulit itu harus menggunakan kecuali di dalam kraftan kekembangan untuk melihat suatu kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kayak kereweng watu-watu halus wafimansu khotil katani dalam man sujadil katani dalam enam namanya bera bera kain katun wanahya dan swadhani man sujadil katun semalam abtadha muka sumansani lamun ngawidi semalam abtadha semuanya sumansani jadi mulai mau nyaman berniang bikin 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 ya waw di roh hawa merendah setelah terbunuh kodok Melayu semuanya yakin lu sedap waktu itu apalang kalau korona hari ini sama ibu Abdul Aziz beli kitab batik dan tulis talafian korona talafian lima asa khawatir untuk Arab-Arab lima asa lima orang yang berkoro asa akan meh-meh menawa-menawa ayah mengatakan bahwa namun di Inilah Umar XVI kamu akan tuliskan semuanya berada di beberapa semuanya kekirapannya kekirapannya berat kekirapannya tulisya apa? tapi kamu menyebutnya kalau saya tutur kalau kamu harus melalui ayatnya maisnya saya baghli itu kami akan berkata di Perintah Umar XVI karena ada yang mengatakan itu yang terlalu ada pada keadaan idungan atau keadaannya tingkat . . . . . . sebabnya mengenai kitab dalam ilmu mengucapkan kenaikan al-zimun kebedaan dengan kebanyakan dan mengucapkan 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 kitab mengucapkan 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 Umar bin Abdul yang notabeneh orang Bani Umayyah dalam Alkitab ini di sekarang Sayyid Muhammad, ulama-ulama yang turunannya dari Alkitab ini yang notabeneh musuhnya menunggu jadi kalau saya mengucapkan saya mengucapkan saya mengucapkan saya mengucapkan Alim jadi status saya mengucapkan saya berusak saya mengucapkan llyWith seperti Alim tetapi itu yang tidak seperti jadi selanjutnya jadi status itu, itu salam jadi kita mati, kita harus berkata kita harus beritahu kita, saya mertua mereka tidak mati, berupa gak ada status mantap kita, tidak ada gak ada penjelasan lain gak ada penjelasan lain jadi kita harus memperbanyak status mereka bisa berbanyakan mereka berbanyakan yang diberi kita tahu, kita harus berkata, bersyukur harus berkata, harus Mesti mantap orang suka Yang nyukupi aku, mesti sifatnya Berapa gak gak apa-apa Tidak turun Tidak turun Karena itu status santai Kenapa? Bilal kan berlaku Beliau 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 berlaku Seperti Dina Umar Beliau berlaku Orang yang adil Beliau orang yang adil Beliau tidak pernah korupsi Beliau adalah adil Beliau berlaku Berlaku Dari saya Berlaku 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 saya tetap kelihatan selagi nera hafid tapi kalau hafid suatu saat tidak disebut kelihatan atau disebut aku tulis ya orang disebut kelihatan atau disebut jadi perlu apa menstatuskan dirimu perlu awaluman dawana al-hadith sa'aladi huwamah datul fikri tapi ini ibu menerangkan kawitani wong dawana yang membukukan sopaman mendokumen dan menadarkan diwan diwan itu sesuatu yang terdoku bahasa indonesia diwan-diwan suatu diwan perwakilan rakyat itu kan satu majlis yang mengafidikan satu aturan-aturan hukum sehingga ada undang-undang macam-macam yang ada diwan di Indonesia awaluman dawana yang membukukan sopaman al-hadith sa'aladi huwamah datul fikri dari pokok materi ini awaluman dawana yang membukukan sopaman yang ada di hadith yang berkata yang berhenti umar bin abdil aziz yang berkata Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Guru saya akan melakukan bahwa buruknya Selama alimul hijjah, dan alimul hijjah Mereka mengatakan alimul hijjah Selama alimul hijjah Dan berkata alimul hijjah Atau alimul hijjah Saat alimul hijjah Dan mengatakan alimul hijjah Dan mengatakan alimul hijjah Setingkat oleh Sa'id bin Musayyab Jadi Kemarin Sa'id bin Musayyab dipuji Sa'id Muhammad sudah langit Makanya ketika memuji Masyurimu cukup bahkan Nazirok Nil Musayyib atau Musayyab Orang yang setingkat Ilmu Sa'id bin Musayyab Yang terkenal Musayyab Masyurimu Sa'id bin Musayyab Masyurimu Sa'id bin Musayyab Tapi orang-orang yang mengundang Musayyab Makanya ini ilmu adab diterang Ada nama-nama yang gelam-gelam Yang terkenal Jadi Imam A'rah Itu maknanya orang pincang Uang mengundang jenis itu tidak paham Tapi nama-nama A'rah Dan akhirnya Ya A'rah Nasi pelek Ya A'rah Masyurimu Keluarganya ini tahu Ditawan orang Irak Akhirnya orang kramat malai Masyurimu Sa'id bin Musayyab Jadi orang-orang bilang Ya Musayyab Anal Musayyab Anal Musayyab Tapi nama-nama itu Aku ngaji Musayyab Masyurimu Kalau Musayyab Masyurimu 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 Orang-orang Masyurimu 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 cepat emasement tempatnya ada petin uellement , kemudian kata dikicipi dik employ sai Yes then suci insi suci full Saya tidak ada tukaran, saya tidak ada apa-apa apa-apa Al-khalaf dengan Malik Imam Shafi'i itu lucu, Imam Shafi'i tidak dikaji oleh Imam Malik Tapi saya ingin mengikuti Imam Malik Jadi tidak terlalu banyak menikmati Tapi tidak hati itu tidak ada Imam Malik Saya ingin mengikuti Imam Malik Saya tidak mau, Imam Malik itu Masyur itu tukarannya Imam Saya minta ceritanya itu Saya akan rebutan rokok, rebutan penting-penting Mungkin saya akan jadinya menjadi senarik Imam lagi malik, saya nyurati Imam Malik Saya ingin mengikuti dari diri Saya ingin mengikuti surat itu Saya ingin mengikuti Quran dan bahkan Khalifah Imam Malik menjawab, Saya ingin mengatakan ahli Madinah Apakah kamu tahu apa yang ini? Ya tidak tahu단 yang berkaitan Untuk berkaitan perlahan dengan ahli Madinah Mengingatkan sebagai ahli Madinah Kenapa? Lepasih dari Al-Hijrah Berlaku yang diperlakukan oleh tarfiadu rasulillah s.a.w falka itu ahlil madinah walwasnu ya wajju ahlil madinah misalnya walkullah ya kulatu ahlil madinah semua ta'ala ukur itu ya ukurannya oh gak terima mesir alam ta'lam anna ashabi rasulillah tafarraku fil buldan minhum fi misra wa minhum fi iraq wa minhum ku fahmodanah madinah ya pernah ngerti ashabi rasulillah tafarraku fil buldan ada yang mesir ada yang kufa ada yang dinding madinah madinah apa yang dorono-dorono itu rambentuk masyarakat gak ngomong yang hape gimana imam alih gak terima nyurati mana kanu afrodan semua orang dinding aku mau individu gak bisa bentuk komunitas kultur yang bisa itu madinah wah gak terima imam alih semua syuruh itu karani bener di caranya aku ada tadi suri aku bisa apa barna rambut barna rambut ngomong 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 apa gua mikir cuma gua orang mikir sanggok faham dia orang mikir sanggok raro yukudok bidan ya orang yang dukung semua les apa malik malik apa les gua orang mikir gua orang mikir yang berlaku yang berlaku yang berlaku jadi aku menunjukkan istihad itu sangat kualitas yang luar saya rata-rata ulama dalam hal ini dukung imam alih yang bener imam alih yang kemana-mana itu afrodan individu tidak sampai menciptakan satu kultur misalnya abdu'ah bin amr bin asga mesir wahda nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdarnya kalaupun jumlahnya afrodan kalaupun tidak satu paling lima paling bandingkan medinah kan bisa alfu-alfi alfu sohabiyin ini kan membentuk satu apa kultur besar maka ketika nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian khum satu awakkin atau apa ya awakku ahlil medinah wal miskal ahlil medinah wal keilu ahlil medinah wal wasnu ahlil tapi imam alih rasalah artinya rasalah laru mangsa orang-orang yang ke mesir kemana-mana tidak sanggup ilmunya kan itu kan tidak bisa dianggap enteng tidak bisa dianggap enteng biye-biye yudhu sanggup kan nabi makanya khilaf ini bahkin ala khilaf ya biar tetap khilaf dua ulama besar kodoh-kodoh murid imam meskipun lesbim saat kalian malik sin anas ini malik albin jadi luar biasa ya sudah seperti itu tidak masalah khilaf ulama tapi tadi kalau secara umum secara acak tentu dalam hal ini menerima malik medinah itu terbentuk ada kata serembang misalnya kalau orang-orang kok ngalim ini rembang itu halim karena komunitasnya banyak orang ngalim kalau rembang saja bisa menciptakan seperti itu apalagi medinah maksudnya ragu di rembang banyaklah kota-kota misalnya rembang kediri pasuruan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar ini kan kompetitornya mesti banyak akhirnya kultur ini kan kultur kultur moco iana kultur macam kan memang dekat saya minta ceritanya rembang saya bangga rembang bukan karena saya orang rembang saya orang-orang orang-orang di sini ramud dari ini saya tapi bagar satu saya saya di lomun Syed Hamzah bin Abdulah bin Umar satu Umar satu dikutuh Syed Hamzah dari itu paham ya Syed Hamzah merah saran saya mengerti Syed Umar ketemu Pak Ahmad bin Soebbai Bahamun paham ya terus Syed Afibakar satu guru jadi Syed Zeni dahlan itu dikutuh keempat Habib Haidar itu dikutuh di Syed Hamzah di Asam di daerah jadi mantunya Syed Hamzah satu artinya Dabakulah umur 10 tahun itu ibu enak di Syed Hamzah satu itu orang sini bukan tidak ada yang sedang kali terus hasil komunitas ini dan dulu orang ya kenangannya ngaji Syed Hamzah satu itu itu semua saya berjalan yang saya berjalan saya berjalan saya berjalan berjalan guru Syed Muhammad diantara Syed bin Hassan Al-Yaman saya berjalan dengan Hassan Al-Yaman era putra ini berjalan diantara diantara dan orang-orang ini gurunya Syed Muhammad jadi hasil ini komunitas yang mengalami apalagi diantara dunia sudah mudah tidak hampir semua ulama top dunia berjalan diantara diantara tapi kan era mudah mudah tapi era mudah itu tapi ribet kan sangat mudah tamportasi kadang itu sedih karena sudah tiket pesawat dan justru karena susah transportasi menitulah itu pulangan itu pertama niatnya beberapa bulan akhirnya malah menggantung Syed dengan kapun artinya gini semua orang sarang orang Syed berarti keluarga Musuh Haram disini tidak punya turunan tapi beberapa orang di neka beliau keluarga Musuh Haram keluarga B besananya akan menciptakan kultur akhirnya bareng Sinten Bajawawi seperti madrasah akhirnya donaturnya termasuk kandung kula jenis batur rohman jenis menciptakan batur akrab saya tahu saya termasuk banyak ya sudah kulturnya membentuk kultur besar sementara daerah lain mungkin tidak tepat punya kultur kultur apalagi Pasurwan itu kan membentuk kultur besar dulu Habib Jafar rawuh ke Pasurwan beberapa selain dulu ada pondok kiri ada pondok pondok juga sama ada Syed Abu Bakar Sergaf yang Sohibul ihya daerah-daerah kayak Pasurwan Gresik Rembang punya kultur kudus 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 senawawi yang mengalimi sebagian garwani itu kudus membentuk kudus kudus seperti itu seperti ratir senawawi segal itu ada jikang macam-macam lagi tapi mau cerita jadi gak bisa kota daerah yang dadaan kudus bayang Medina balik bayang Medina Medina saat disaingi Mesir banggun maksudnya imam tetap maksudnya ngomak ngamuk tetap tidak ada surat imam tetap ada kitab lengkap surat imami ahli Medina muji-muji imam malik tapi sayang terlalu asobiah sidik-sidik Medina alam taklam ashab ruslah tafar roku filbudan semuanya ilami srawa ila iraq apa mereka gak ilmu nabi semua ngamuk tapi pas ngamuk ini babi itu tidak segampang itu bentuk komunitas bentuk kultur mungkin kalau kultur mungkin Afrodan bisa Afrodan misalnya NTT alim bisa tapi kan gak bisa bentuk kultur pertama mesti orang pertama orang ngaji daerah dinding dinding itu tukang dukun apa tukang ngaji daerah terbentuk alim kira-kira kue klunak klunok itu kira-kira orang rono itu mulang apa dinding jawab itu ada daerah rembang daerah orang 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 itu kultur beda makanya krisik pasuruan rembang kudus itu daerah daerah yang luar biasa karena sejarahnya jadi hampir semua orang sedan orang sarang orang lasem itu semuanya besan sama sayyid hamzah keluarga musyarah keluarga musyarah dan faja'alahu nasab wa shih akhirnya disini itu kita aneh kaya akrab akrab banget menggelam pada lemari ini cerita pada lemari ini sanggeng dipan pas bah kula kandung fatimah menikah dengan sidrik menaruh anu bah hamzah dikipan tapi mbak fatimah bukan mbak hamzah ibu yang menikah tapi mbak fatimah mbak fatimah anak tiri itu tidak dipan itu dihidupi sehat hamzah saya bilang sering berada dikipan keluarga dikipan seperti ini dia sering dikipan sehat hamzah karena ini mbak fatimah singkat cerita mbak fatimah dikipan ibu itu mbak fatimah dikipan ibu ibu itu ada nampan macam-macam ada perabutan masak tapi saya menghentikan saya dikipan saya dikipan saya dikipan pindah dikipan dikipan saya dikipan saya dikipan saya dikipan saya saya mau cerita saya saya dikipan saya mengatakan saya itu faktor baik oleh saya dikipan saya saya membuat dokumen dikipan saya 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 berarti murid Syed Umar Syed Umar itu berkandung Syed Hamzah Hamzah bin Abdullah bin Umar Abibakar Satwa itu mengarang Anatoly bin murid Syed Umar di sekolah-sekolah itu di Umar itu Asan Nurum Luhih Tua ini yang Abibakar itu jadi Abibakar Satwa itu murid Umar Satwa sehingga ini Abibakar Satwa di gurunya Syed Zaini Takhla itu dibutuhi jadi Hafib Haider itu memandu Syed Hamzah Abibakar itu kawasan berikutnya jadi artinya gini ya Rembang itu di era modern saja apalagi era Mbak Zibir apalagi era Mbak Huzali itu tentu intensitasnya lebih tinggi orang era modern saja cuma anak era modern yang sekarang itu memang ya bagus lebih akrab karena gampang semua tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan anak duluan itu tidak berat dulu dulu Habib Salim As-Satiri nanti rawuh ke Sarang tapi kan paling suang ya banyak lah yang rawuh ke Sarang kalau dulu enggak lama sekali kadang bulanan kadang akhirnya mustautin kenapa? mustautin akhirnya enggak enggak artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur apalagi Medina di bentuk Rasulullah SAW disaksikan ribuan sohabar dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi temukan di Medina dan mereka berat jadi orangnya dan orangnya dan orangnya 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 tapi dia benar menyebabkan aku merasakan soal yang lain tapi ribet maksudnya tidak berbeda dari Mesir tidak berbeda dari Irak tidak berbeda dari Gufabara dan aku aku mau ngalir tapi aku tidak tidak berbeda dari Alhamdulillah anak sahabat Rasulullah Tawarrohku di belakang itu malah itu dibalas jadi aku mau ngulamak ada urusan anakku ada urusan ada urusan ada urusan ada urusan ada urusan tidak seru tapi bedanya mutu tidak mutu keren keren Imam Malik menguji Guru yang menguji Imam Malik yang menguji Imam Malik menguji Imam Malik menguji itu simpel Imam Malik itu tidak ada tandingannya jadi Imam Zuri senang dipuji menguji itu itu terbaik yang terbaik tandingan sehingga tidak ada kembaran itu yang terbaik Imam Zuri yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbuka tersebut tidak tidak tetapi tidak tidak yang tidak lumayan menang 10 sohabat kami karena Amr bin Dinar ayu sayyidah suri apabila itu Ibn Umar dan Abbas ayu sayyidah berkata ayu sayyidah berkata orang-orang yang sangat cocok apabila itu Ibn Umar dan Abbas dan orang-orang yang sangat cocok dari Amr bin Dinar ketemu sahabat cili-cili ketemu Ibn Umar dan Abbas jadi orang-orang yang sangat cocok orang-orang yang sangat cocok penyakit bahwa mereka yang sangat cocok mereka juga memperkenalkan mereka yang sangat cocok mereka tidak memperkenalkan Ibn Zuri mereka tidak memperkenalkan Ibn Umar ayu sayyidah jadi orang-orang yang sangat cocok itu Ibn Umar dan Abbas yang sangat cocok maksudnya kan suhu-suhu ini ilmu ketemu Ibn Zuri sudah tahu karena itu orang-orang itu sepakat masih masalah itu orang-orang terdekat tidak cocok orang-orang yang sangat penting karena ibn kamu itu oleh orang-orang yang sangat bagus dan orang-orang yang sangat penting paling cocok orang-orang yang sangat cocok Anda juga akan menunggu orang terdekat itu penting apa? itu penting seorang orang terdekat kacau apa? berkata-kata 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 teman-teman yang terdekat berkata-kata dia akan ada kuasa Jadi berkata dengan orang lain untuk berkata oleh amr dan melaruh tempat yang ketemu namanya. Pertama, ada yang muncul untuk mengatakan, sepuluh orang yang mengatakan. Akhirnya, Amr terpensi. Suatu saat, Imam Turi berkata dari Mecca. Amr tersebut saya murah ke dalam kesulitan suya. Karena tidak. Dikос kebelosan. Akhirnya ketemu. Ketemu yang test sekali. Tetapi ketemui yang tersisa. Tetapi tersisa. Rasanya mereka terbatas. Hasil saja mereka yang tersisa. Jepulnya bisa tersisa. Ini tidak berat. Tidak berat di test tapi kita bisa membawa mereka. Ada yang berlaku. Jadi disini anda menyampaikan. Sebelumnya kita sangat berkah. Yang kami berkat dikontak. Terima kasih telah menonton